Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi Presiden Jokowi-Jokowi bersama ibu negara serta cucu mendatangi labuan baju di Kabupaten Bagarai, Nusa Tenggara Timur. Sejak pagi keluarga Presiden dengan semangat mendatangi salah satu destinasi wisata unggulan, Gua Batu Cermin. Lokasi ini terkenal karena keindahan ornamen batuan kars yang bisa memantulkan cahaya sinar matahari layaknya cermin. Selain melihat keindahan alam, Presiden juga mendatangi sentra ekonomi kreatif masyarakat. Jokowi tertarik dengan kain tentun khas NTT untuk jadikan jas. Terbuat dari bahan warna alami, butuh waktu lama untuk menurun kain tradisional ini. Ini dari mana pembuatannya? Terus saya jelaskan, ini bahan alam birunya ini dari daun tarun, di fermentasi selama sehari, kemudian dicampur dengan kapur dan diceluk berkali-kali, maka hasilnya buru seperti ini. Lalu Bapak Presiden tanya, apa ini bisa saya buat jas? Terus saya bilang, bisa Pak, ukurannya lebar, bisa cukup buat jas. Sampai mau jawab aja gugup, Pak. Selain membeli kain tenun, Presiden juga membeli topi pantai berubahan kain tradisional mau beri untuk dipakainya bersama cucu. Kedatangan Presiden Kelabuan Bajo, selain berlibur, juga mengecek kesiapan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-41. Pemerintah menyiapkan 1.156 kamar dari 22 hotel dan resort yang akan digunakan sebagai tempat menginap anggota delegasi dan panitia nasional. Keluarga besar dan tetangga ramai menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mudik di Purworojo, Jawa Tengah. Warga dan keluarga menyambut baik terpilihnya Ganjar sebagai capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disambut meriah oleh keluarganya di Purworojo saat berkunjung ke kediaman orang tuanya atau rumah pusaka di daerah Aglik Utara, Kecamatan Kutowarjo, Kabupaten Purworojo, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Parmuji dan Sri Suparni. Kedatangan Ganjar di Purworojo untuk bersiratu rahmi dengan keluarga besar dan masyarakat Purworojo. Penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung PDIP disambut gembira oleh keluarga besarnya di Kabupaten Purworojo. Jadi Pak Ganjar datang ke Purworojo kebetulan ke rumahnya orang tuanya, biur hanya untuk silaturahmi sama masyarakat Kabupaten Purworojo. Dan luar biasa ya, Bumega pada waktu itu timingnya tepat sekali, tanggal 21 April itu pas hari ibu kita katini, hari Jumat juga hari sangat baik. Dan kebetulan juga pada waktu itu pas lebaran pertama ya, mudah-mudahan itu membawa berkah. Keluarga besar Ganjar berharap Ganjar selalu amanah dalam menerima amanat ataupun jabatan baru nantinya. Dari Purworojo, Jawa Tengah, Johar Toyo, AINews melaporkan. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencurahkan perasaannya karena tak bisa rayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bersama putra kesayangannya Almarhum Emeril Khan Mumtaz. Rekan kami Camarhainda berkesempatan untuk berbincang dengan Kang Emil saat berziarah ke Makam Erel. Dan berikut cuplikannya. Sudah berada di Ketamatan Cimong, Kewaten, Bandung. Dan tepat di belakang saya ini merupakan makam dari Emeril Khan Mumtaz, Almarhum. Ini merupakan putra pertama dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sudah ada di samping saya, ini dia Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kang Emil, Sampu Rasun. Sampu Rasun. Gimana, Bang? Alhamdulillah, selamat lebaran buat pemirsa. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf, lahir dan bantin. Oke, Kang Emil bagaimana memaknai dan juga melihat ini merupakan lebaran pertama tanpa sang putra tercinta? Aduh, berat ya jawabannya. Jadi, kadang pemimpin itu tidak selalu bisa mengekspresikan seluruh warna isi hatinya gitu ya. Jadi, hari pertama kemarin saya memimpin sholat id ya di Masjid Al-Jabbar, peristiwa bersejarah, kemudian ke orang tua. Nah, ini hari kedua, memang kami akan seharian di sini untuk ziarah ke Almarhum anak pertama saya. Tidak sama, itu yang pasti ya. Kedua, ada rasa sedih tentu. Saya nggak bisa bohong lah ya. Biasanya dari pagi barengan, sekarang tidak lagi. Apa sebetulnya yang spesial dan bisa menjadi tau ladan dari seorang Almarhum Eril yang bisa kita contoh? Karena beberapa teman saya juga temannya Eril dan sempat menyebutkan bahwa Eril adalah orang yang bergerak keras, bergerak di organisasi, dan rendah hati, Kang. Sebenarnya, siapa kita itu dilihat di saat meninggalnya kita, bukan di saat hidup. Kalau di saat meninggalnya banyak didoakan, banyak diiringi, itu karena ada hal-hal istimewa yang dilakukan semasa hidupnya. Makanya saya tuliskan, mewakili, kita pernah ngobrol lah, kalimatnya tidak sama, tapi saya puitiskan. Siapa yang ingin menjadi bila indah di surga, kelas gitu ya, dan diiringi bergita doa, maka kaburlah bergita-bila kebaikan selama di dunia. Jadi, dalam Islam, orang yang sudah wafat itu putus semua urusan dunianya, kecuali tiga hal. Anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, Eril itu semasa mudanya, walaupun usianya hanya 23 tahun, itu banyak menebar kebaikan, baik yang kami tahu, dan lebih banyak yang orang tuanya tidak tahu. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat, karena banyak juga yang tidak bisa berlebaran bersama dengan orang-orang terkasih dan tersayang, entah karena waktu, jarak, ataupun juga karena sudah lebih dahulu mendahuli kita. Apa pesan yang kami sampaikan? Pertama, kepada yang Allah berikan, Rizky, bertemu orang tua, kembali ke kampung halaman, saya ucapkan selamat, selamat berbahagia. Bagi yang belum bisa berlebaran, apakah Anda sedang jauh dari kampung, apakah petugas yang mengurusi negara dan mudik, saya doakan, insya Allah, Allah akan memberikan skenario terbaik, karena saya percaya semua indah pada waktunya. Kita mintanya lohor, Allah kasihnya maghrib misalkan, mintanya sekarang, Allah kasihnya besok. Jadi kebahagiaan itu, tidak selalu pakai skenario manusia, percayalah ketetapan Allah lebih baik dari yang kita bayangkan. Dan tentunya, dibawa ikhlas, dibawa sabar, yang penting hati kita tertaut, sekarang juga ada teknologi, tidak harus selalu fisik, dan tentunya saya doakan Anda sehat, lancar dengan perjuangan, bagi perjuang-perjuang keluarga, dimanapun. Berbeda dengan pemerintah dan kebanyakan muslim lainnya, warga muslim Amboge meraihkan Idul Fitri Satu Syawal pada minggu pagi. Sementara di Bukit Tinggi, Jemba Atarekat Satri akan berlebaran pada hari Senin. Berbeda dengan pemerintah, Gemba Takbir baru berkumandang di Buswa Kecil, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Promuligo, Jawa Timur, minggu pagi. Berdasarkan penanggalan Jawa, muslim Abu Giyato Alif Rebu Wagi di Promuligo baru meraihkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kendati mengalami selisih satu hari lebih lambat dari pemerintah, puasa Ramadan tetap jalanin selama 30 hari penuh, karena awal Ramadan juga mundur sehari. Muslim Amboge tersebar di beberapa kecepatan di Promuligo. Rata-rata masih ada hubungan kekerabatan. Muslim Abu Giyato pun hidup rukun dengan muslim lainnya ataupun dengan umat beragama lainnya. Sama halnya seperti di Promuligo. Warga di Desa Bajar Parpen, Kecapatan Supiyo, Kabupaten Banyu Masya Otongah, Jema Muslim Abu Giyato baru meraihkan Hari Raya Idul Fitri pada hari minggu. Warga solatih berjoba A di Buswa Al-Ikhlas. Meski berbeda dengan umat Islam lainnya, namun tulang ransi antar umat beragama tetap menjadi prioritas. Tradisi lebaran tak hanya berkumpul dengan sanak saudara saja pemirsa, namun juga kita mengunjungi serta mendoakan kerabat yang telah berpulang. Hari kedua, Lebaran Idul Fitri, Pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan ramai didatangi peziarah. Tradisi nyekar atau ziarah di tempat pemakaman menjadi salah satu pilihan masyarakat di momen Lebaran Idul Fitri. Di hari kedua Lebaran, tempat pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan diramaikan oleh peziarah yang datang untuk nyekar dan mendoakan keluarga yang telah wafat. Selain peziarah, pedagang bunga pun ramai di sekitar TPU Tanah Kusir. Sementara itu, di TPU Glogol Selatan, Jakarta Selatan, kedatangan masyarakat yang ingin ziarah ke makam dimanfaatkan oleh anak-anak penjajah bangku berbayar atau dikenal dengan jejengkok. Yang digunakan saat berziarah untuk duduk selama berada di makam. Ya, setuju sih, karena sedikitnya membantu kita nih yang mau ziarah jauh-jauh. Kan repot ya, kalau dari rumah bawa jengkok gitu, dengan mereka ada kan kita terbantu sekali gitu. Kan nonggrong lama juga untuk baca doa kan lama, lama-lama pegel. Kalau ada jengkok kan lumayan yang membantu kita, terutama yang tua-tua tuh ya. Untuk tarif sewa jejengkok sendiri tidak dipungut biaya khusus dan dapat dibayar seikhlasnya oleh para peziarah. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan. Tak seberuntung di Jakarta, pemirsa sejumlah peziarah di Papakabar Umum, Kampung Soge, Pandimbang, Pandeglang. Terpaksa berdoa di tengah banjir. Warga berharap pemerintah daerah membuat jalur pebuangan air agar tidak selalu tergedang ketika hujan. Beginilah kondisi tempat pemakaman umum Janur Kuning di Kampung Soge, Desa Pandimbang, Jaya, Kecamatan Pandimbang, Pandeglang, Banten. Akibat sering diguyur hujan, pemakaman sering tergedang banjir. Apalagi di sekitar makam sudah banyak bangunan gedung yang menutup jalur air. Minimnya drenase dan kurangnya perhatian dari masyarakat membuat makam sering tergedang banjir. Meski banjir, namun peziarah tetap melakukan ziarah kubur di TPU tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah dan sempat terkejut melihat kondisi makam keluarga mereka yang tergedang air. Apalagi di Hari Raya Idul Fitri kali ini, banyak peziarah yang datang ke makam tersebut untuk mendoakan keluarga mereka. Ini genangan air itu dari mana ini asalnya Pak? Kena air hujan. Air hujan. Air hujan. Nah terus, pernah nggak ini di, itu Pak? Pernah dilakukan? Dilakukan gotoroyong sering, cuman kan macet lagi-macet lagi. Nggak bisa jalan air itu. Kesana kan tutup pintu. Ke barat juga ketutup sama banyak bangunan. Sudah tradisi setiap lebaran, setiap mau kuasa, sudah tradisi jorah ke kuburan almarhum, emak, bapak, adik, kuncuk. Warga berharap pemerintah daerah segera membuat jalur pembuangan air, agar air tidak selalu tergenang ketika turun hujan. Apalagi setiap hari selalu ada saja jenazah yang dimakamkan di tempat tersebut yang membutuhkan lahan untuk dimakamkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menghabiskan libur lebaran dengan wisata yang tak biasa, Anda bisa mencoba manjat tebing di Gunung Parang Purwakarta, Jawa Barat. Di sana Anda akan ditantang melakukan aktivitas ekstrim, yaitu mendaki tebing vertikal dengan teknik via ferata. Libur lebaran tentunya identik dengan berwisata ke tempat-tempat unik. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan pendakian nih, secara ekstrim dan menantang di Gunung Parang Purwakarta. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya! Anda ingin berwisata alam selama libur lebaran? Salah satu lokasi yang bisa Anda kunjungi adalah Gunung Parang di Purwakarta, Jawa Barat. Tidak hanya sekedar menikmati pemandangan, namun juga bisa menantang diri dengan mendaki tebing dengan kemiringan 90 derajat. Sebelum menyusuri jalur ekstrim, pemanjat Gunung Parang diwajibkan memakai peralatan terlebih dahulu. Pemirsa, sebelum melakukan pendakian, pastikan kita harus memakai body harness atau pengamanan terlebih dahulu. Karena walaupun ini berwisata, namun keselamatan tetap yang paling utama. Boleh habis ini langsung ke atas ya mas ya? Boleh. Oke, siap. Di sini saya mendaki dengan teknik via ferrata atau menapaki jalur besi. Dan di Indonesia, Gunung Parang menjadi satu-satunya gunung yang dilengkapi jalur via ferrata ini. Dan termasuk yang tertinggi kedua di Asia. Selain medan ekstrim, Gunung Parang juga menyuguhkan persona alam indah. Seperti melihat waduk terbesar di Indonesia, waduk jatiluhur. Hingga area persawahan yang memanjakan mata. Pemirsa ini baru permulaan, tapi pemandangannya udah memanjakan mata banget. Apalagi kalau udah sampai di atas sana, kayak gimana gitu kan? Jadi, ayo langsung kita lanjut ke atas. Ketinggian jalur pendakian yang ditawarkan pun bervariasi. Mulai dari 100 meter, 300 meter, hingga yang tertinggi dengan lintasan sepanjang 900 meter. Ada pun para pengunjung gunung ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan mancanegara seperti Malaysia, Australia, Denmark, Jerman, hingga Perancis. Nah, untuk produk utamanya ini lebih diadventur ya, panjat tebing. Nah, kebetulan di Gunung Parang ini kita buat produk wisata pihak perata. Jadi, lebih pengembangan dari panjat tebing. Kalau pada umumnya, sebelum ada pihak perata, itu kan climbing ya. Dengan menggunakan tali, tali panjat, sama perlengkapan yang cukup lah. Kalau pihak perata, itu hanya di, memakai body harness sama helmet. Jadi, menapaki jalur dinding tebingnya menggunakan tangga besi. Pemirsa, ternyata pendakian ini tidak semudah yang saya bayangkan. Tapi, bagi Anda yang tertarik dengan wisata ekstrim dan menantang seperti ini, Gunung Parang bisa menjadi salah satu rekomendasi yang wajib Anda kunjungi. Namun, pastikan Anda memiliki stamina yang kuat dan terjaga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Giselya Nurahma, Tri Julianti, Novan Dwi Kusuma, Yudi Richard, Ayus, melaporkan. Saya mau lanjut ke atas.